Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Apakah pada saat ini dirimu seperti sedang berjalan dalam kegelapan tanpa arah yang pasti? Kamu tidak sendiri Banyak orang di dunia ini yang merasakan hal yang sama Namun, ada keajaiban tersembunyi di dalam diri kita Ya, di kedalaman hati Terdapat inti yang menjadi pusat relung hati kita Itulah mata batin Sayangnya, sebagian besar manusia di muka bumi ini dalam keadaan mata batinnya masih tertutup Dan tidak memahami apa yang menjadi tujuan hidupnya Yang harus diingat Bahwa untuk membuka mata batin Maka diri kita itu wajib menghubungkan dengan cahaya Allah SWT Agar kita benar-benar memahami dengan kebenaran dan tujuan hidup yang sejati Karena keilmuan ini adalah keilmuan ketuhanan Bukan ilmu dengan berdaya kodam atau jin Tetapi dengan cahaya diri Allah sendiri Lalu bagaimana cara membuka mata batin tersebut? Cara pertama Untuk membuka mata batin adalah dengan bertaubat Daripada melakukan dosa kecil ataupun dosa besar Dan sadar Bahwa dosa-dosa tersebut telah melumuri hati kita Dengan noda-noda hitam Sehingga batin kita tergelicir dalam kegelapan Sambungkan Lisan dan hati kita hanya kepada Allah SWT Dengan zikir dan fokus pada keagungannya Yang maha meliputi segala sesuatu Agar cahaya batin terbuka di segala keadaan Baik di saat labang maupun di saat sempit Pandanglah Alam yang ada di hadapan kita ini Rasakan ruang kosongnya Nikmati Dan resabilah Kemahakuasaannya yang maha akbar Cara yang kedua Untuk membuka mata batin Adalah dengan membuat waktu malam kita menjadi waktu Untuk mengadu Dan memohon kepada Allah SWT Agar cahayanya senantiasa hadir Di dalam relung hati kita Malam Adalah saat yang tepat Bagi kita untuk bermuhasabah Dan introspeksi pada diri kita sendiri Serta memohon perlindungan hanya kepadanya Cara yang ketiga Adalah menyambungkan cahaya batin kita Kepada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW Dan terus berusaha untuk menyelaraskan Getaran frekuensi kehidupan kita Dengan kehidupan beliau Belajarlah Dari perilaku sang baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW Dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Cara yang keempat Adalah dengan kontemplasikan pikir Tisan Dan hati kita Kepada Al-Quran Berpikir Berbicara Dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran Dalam kehidupan kita sehari-hari Tentunya akan dapat membantu Untuk membuka mata batin Agar lebih bekap Dan juga membantu kita Untuk terus terhubung Dengan diri Allah SWT Dan yang terakhir Tempatkan semua permasalahan hidup kita Hanya kepada Allah semata Mintalah ampun Petunjuk Dan jalan keselamatan Tentunya untuk kita Dan orang-orang yang ada di sekitar kita Jangan pernah lelah dalam berdoa Memohon Agar hati kita selalu dibersihkan Dan terbuka dalam menjalani kehidupan ini Apapun bentuknya Jangan menolaknya Dan terimalah Dengan rasa syukur Menjadi orang yang terus terhubung Dengan Allah SWT Dan sadar Akan tujuan hidup yang sejati Akan memberikan perspektif yang berbeda Pada kehidupan kita daripada sebelumnya Diri kita akan lebih mudah Untuk mengendalikan Apsu-napsu jahat Yang ada di dalam diri kita Dan selalu taat Kepada perintah Allah SWT Relung hati kita Akan dipenuhi Dengan cahayanya Dan kita akan menjadi orang Yang menginspirasi Dan mengeluarkan kontribusi terbaik Bagi siapapun yang ada di sekitar kita Demikianlah Cara untuk membuka mata batin Yang perlu diketahui Agar bisa terhubung dengan Allah SWT Dan memahami tujuan hidup yang sebenarnya Ingatlah Hidup ini Memiliki makna yang besar Dan kamu memiliki inti Di dalam dirimu Yang perlu kamu hubungkan Dengan sumber kebenaran yang sejati Jangan menyerah Untuk selalu mengambil angka kecil Dan terus bergerak maju Untuk memperkuat mata batinmu Sekianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton